Halo selamat sore semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya kembali lagi teman-teman kami hadir di awal bulan dengan semangat terus semangat ya teman-teman semangat awal bulan tentunya habis gajian atau nunggu gajian nih hari ini langsung aja teman-teman kita akan sajikan untuk teman-teman semuanya informasi yang pertama datang dari analisa teknikal yang pertama kita ke Sarana Meditama Metropolitan TBK teman-teman ada saham same kita lihat dari ini same ditutup positif ya teman-teman ya di 2% saat 13 hari ini naik 2% koma 13 closing di 384 kita lihat untuk saham same memang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam season lumayan juga ya sejak Juli kemarin ya tahun lalu ya udah lama juga apakah ini udah saatnya untuk masuk apakah teman-teman sudah punya posisi untuk saham same teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya tapi kita lihat dari ini untuk saham same memang kenaikannya sudah 12345 candlestick ya tidak ada satupun candle yang ditutup berwarna merah atau tutup koreksi negatif ya teman-teman ya semuanya ditutup positif tapi teman-teman juga perlu ingat ya di sini juga sudah saat ini sudah dekat dengan resistance ya ini dia di area resistance ini ini udah harapan koreksi ya kita lihat untuk saham same ini di sekitar RS ini juga eh ada apa namanya Hai resistant hari ini naiknya lumayan juga bikin harga tertinggi di 394 teman-teman jadi menurut kami kalau dia bisa melewati garis warna kuning ini lebih menarik untuk saham same menurut kami ya teman-teman ya untuk Sinau saham belum ada posisi untuk saham ini tapi kita bisa memantu bersama-sama ya teman-teman ya dari indikator RSI nya juga masih menunjukkan trend kenaikannya kita pantau di beberapa candlestick ke depan seperti apa untuk saham same ini jika dia bisa bertahan dan naik di atas level garis kuning ya tidak menutup kemungkinan saham same bisa naik lebih tinggi lagi di level lima ratusan berikutnya teman-teman kita ke saham temas ya temas kita lihat dari ini juga mengalami kenaikan saham temas kita lihat ya saja bagi dividen saham temas di awal tahun ya 7 Januari 2022 dia terus mengalami koreksi sebentar kemudian dia naik lagi dan kita lihat dari ini closing di 2130 naik 9,23 persen nah apakah teman-teman punya posisi di saham temas silahkan di sharingkan ya untuk posisinya masuk di harga berapa dan target untuk teman-teman semuanya di berapa ataupun stop loss nya bisa di sharingkan di kolom komentar tapi untuk saat ini kita lihat untuk saham temas masih rally ya strong uptrend jadi untuk teman-teman yang mungkin belum punya posisi bisa untuk white NC terlebih dahulu kita lihat 12345678 candle tidak ada warna candle yang berwarna merah jadi sudah tapi kalau kita lihat juga dari RSI nya dia masih ada potensi untuk naik kembali ya teman-teman ya untuk naik kembali jadi nanti mungkin bisa speculative buy kita bisa speculative buy teman-teman untuk saham temas ini dia mungkin di area katakanlah di level di bawah 2000 ya di bawah 2100 atau mungkin di level 2000 mungkin nyaman dengan stop loss yang cukup ketat untuk saham temas ini gitu ya teman-teman ya untuk saham temas kemudian kita ke saham berikutnya ada BCAP kita lihat untuk saham MNC capital Indonesia TBK kode emiten BCAP ini naik 30% teman-teman ya selamat untuk teman-teman yang sudah punya posisi dari harga bawah ya mungkin di bawah level 100 sudah lumayan lebar juga suannya ya untuk teman-teman semuanya tapi yang belum punya posisi jangan masuk ya abekan kalau informasi-informasi di luar sana yang penting teman-teman punya punya strategi punya fokus ya untuk tujuannya untuk trading seperti apa jadi tidak usah tidak usah mendengarkan jadi nanti teman-teman bisa bias ya ini sahamnya digoreng nah terus kalau digoreng kenapa kalau kita sudah punya orientasi profit ya kenapa enggak ya ini sahamnya dimainin ya ini sahamnya itu dipompom ini sahamnya apa namanya nggak liquid tapi ya tadi kalau memang realita kenyataannya sahamnya naik terus ya kalau kita punya posisi ya puji syukur Alhamdulillah ya teman-teman ya jadi kita sudah bisa memprioritaskan teman-teman bisa menunggu di bawah level 120 ya untuk tunggu dia ada koreksi jadi sama ya untuk saham BCAP juga sama kayak saham kita flashback kebelakang ada saham seger ya saham seger juga teman-teman juga saya yakin sudah punya cuan lebar ya karena kita lihat di 123 candle nya sudah candle merah semua 6% 6% turunnya ya hari ini pun turun 6,98% jadi nanti teman-teman bisa buyback atau bisa menunggu kembali saham untuk apa namanya macam seger ini ya di area sini ya seperti itu dan berikutnya teman-teman kita ke saham Arto kita lihat tengok untuk saham bank jago seperti apa kondisi terakhir chart daripada bank jago dia udah turun dibawah udah bikin support baru ya teman-teman udah bikin support baru di sekitar 15 ribuan hari ini naik 5,49% 5,49% tutup di 17.300 teman-teman jadi untuk teman-teman yang mungkin masih masih memantau saham Arto ya bisa dipertimbangkan atau WTNC terlebih dahulu tunggu di atas level 1.000 di 18.000an ya atau misalnya teman-teman jika masuk di keesokan harinya ya baca sih level stop loss nya yang ketat tapi kalau kita lihat untuk RSI nya juga saham Arto ini masih memiliki peluang untuk naik lebih tinggi lagi sampai sini ya jadi mungkin nanti bisa mentargetkan di area sini dan untuk teman-teman yang sudah hold lama untuk saham Arto ini mungkin dari area sini saran kami untuk hold terlebih dahulu ya di kondisi seperti saat ini untuk saham Arto dan yang terakhir teman-teman kita ke saham Mapa ya kita lihat untuk saham Mapa hari ini ya Mapa juga lumayan menarik dari ini naik 10% closing di 2640 ya 2640 kita lihat di saham Mapa ini trendnya terlebih dahulu memang dia kayak same ya tapi ini downtrendnya relatif mulainya sekitar November ya kalau same kan tadi dari sekitar Juli Agustus ya tahun lalu ini baru kemarin ya belum lama juga di akhir tahun November-Desember dia downtrend kemudian dia sideways disini nah seperti itu teman-teman di area sini jadi nanti teman-teman bisa pertimbangkan area-area sini untuk bisa entry posisi dengan stop loss yang wajar dan bisa diterima gitu ya teman-temannya targetnya adalah disini seperti itu ya teman-temannya jadi tetaplah fokus dan terus belajar Bagaimana kita bisa memprioritaskan bisa profit konsisten ya kecil-kecil tapi kita bisa akumulasi kita gulung terus dan alhasil dalam jangka panjang karena ini kita bisa jadikan satu ladang bisnis ya ataupun ladang apa namanya income penghasilan untuk jangka panjang thank you teman-teman selamat beristirahat selamat sore jaga kesehatan selalu terima kasih dan terakhir teman-teman jika suka dengan video ini silahkan like share dan juga bagikan ke sosial media jika Anda suka dislike aja thank you dan bye bye